Hai Oke malam semuanya ya udah hari Senin lagi udah tanggal 18 basically kita udah hampir menyelesaikan satu quarternya temen-temen ya nggak kerasa jadi Januari Februari sekarang udah di Maret ya jadi di Maret ini ada apa sih di Maret ini kan sebenarnya kita udah nunggu waktunya dividen waktunya laporan Q1 itu kelar otomatis yang sekarang ya kita masih ngeliat di Q2 ada apa Nah kalau berdasarkan pengalaman ya teman-teman coba lihat ya mumpung di awal-awal ya Oh tunggu saya coba balik nah teman-teman ya kalau kita lihat dari awal ya eh ini grafik ISG ya kurang lebih dari tahun 97-2001 2021-2002 nah ini saya belum update lagi Nah jadi kalau teman-teman lihat ya enggak memang Oktober November ini biasanya omos lias gitu pada lagi rendah-rendahnya di jalan sampai kurang lebih ya ini Januari Februari teman-teman bisa lihat Februari Maret nah Maret ke depan bakal turun apa enggak kita nggak pernah tahu tapi apapun ceritanya ya yang jelas sebagai statistik tahun 97 sampai 2021 ini kurang lebih market ya begini-begini doang nah makanya kalau teman-teman ada sel-inme go way teman-teman lihat ya tahun lalu Juni Juli selama Mei Juni Juli barusan market Rally yang Rally mungkin itu small cap disini barusan yang masing-masing happy cap jadi teman-teman harus tahu kira-kira kalau kita mau agresif dan di market lagi seperti apa kita bisa masuk sorry market cap yang seperti apa Nah itu kalau sumpah teman-teman masuk misalnya Big Bang sekarang sebenarnya tepat apa enggak nah Big Bang sendiri itu udah running dari bulan Januari dari bulan Oktober sampai bulan Februari Maret ini ya apalagi malah udah pada bagi dividen jadi kalau semuanya ada pullback atau pas lagi ada di tes lumayan dalam sebenarnya understandable harusnya ya cukup ideal kalau mereka pada teknologi profit Kenapa kalau saya bilang kayak gitu oke teman-teman coba bayangin ya teman-teman punya return kalau di Bang Mandiri itu satu tahun dia 24% tuh ya satu tahun 24% itu year sorry 2023 Januari sampai Desember nah sementara kalau Bang Bang Mandiri itu di tahun tahun di tahun 2024 aja dari Januari sampai Februari aja udah 26% something ya ya kalau wajar eh kalau mereka taking profit ya wajar Nah mungkin kurang lebih perlakuan sama Bang-bang lain ya hampir sama ya kalau Bang Mandiri seperti itu 24% 22% dua bulan ya taking profit kalau BNI sebenarnya juga wajar juga kalau tahun lalu kan Bang Mandiri paling tinggi dan habis itu Bang BNB BNI BNI dan BBC oke nah kita bahas market dulu dari sisi teknikal teman-teman ya apa saja di Senin ya sebenarnya teman-teman bisa lihat nih nah ISG kondisinya seperti apa Oke Best Structure Market teman-teman bisa lihat ya Iya ISG ini sebenarnya masih cenderung naik tapi yang harus kita lihat nih dari dari historical data ini kan sebenarnya di area resistance ya temen-temen ya liasi sebenarnya nggak pernah lebih tinggi daripada 7377 nih kalaupun tak ada tinggi dia cuman buat kayak shadow doang ya oke sebenarnya nggak gitu valid nah artinya kalau semuanya kita lihat ini ya kalau berdasarkan tadi yang kita lihat grafik yang saya bisa lihatin di sini ya ini kejadian di bulan Maret terus ini sekarang ISG pasti bulan Maret tinggi jadi kalau semuanya ada retress atau ISG pullback ya wajar-wajar saja tinggal bulannya berapa dalam nah sekarang teman-teman lihat nih ISG kemarin eh sorry hari ini 7300 ya kalau karya gap yang paling deket aja nih karya gap yang paling dekat kurang lebih kita masih ada ruang kurang lebih 1% or gap yang lebih lebih bawah 3% jadi kalau semuanya besok-besok Iya sini turun 1% sampai 4% ya harusnya masih masuk akal nah itu kalau dari ISG nah bagaimana sama kita punya rupiah ya nah rupiah ini kemarin kita akan sempat ngomong di ajilnya sebelumnya rupiah ini sebenarnya cenderung melemah teman-temannya ya Nah teman-teman bisa lihat nih ini grafiknya cat usd-idr ya kalau kita lihat sebenarnya big trend yang masih uptrend ya Jadi kalau teman-teman lihat pas dekat-dekat support sini dia nggak sempat pulih lebih dalam sebenarnya wajar kalau iya usd-idr itu masih naik ke atas or rupiahnya melemah jadi lagi yaitu dari rupiahnya kalau semuanya kita lihat dari DXY DXY nya memang cenderung melemah ya sekarang ya teman-teman ya Nah tinggal kita mau lihat bagaimana sentimen-sentimen lagi dari komoditas yang lain Nah kalau teman-teman lihat US dollar US dollar seperti itu lain lagi sama Google ini juga cenderung naik ya dan udah naik lebih tinggi daripada ah tihah yang sebelumnya alis dia buat all-time hadisa 215 apakah kalau orang naik ini bakal naik terus ya gini ini over extension kalau semuanya naik segitu seperti ini kalau semuanya ada eski profit taking ya harusnya wajar ya karena orang-orang yang mid-term trading or swing semi-swing trading yang short term trading ya pasti merasa karena akhirnya udah mulai ada nih kalau iya kalau Google udah mulai tinggi nah gimana kalau dengan grafik gold Hai ntar saya tunjukin Hai nah ini grafik gold nih teman-teman ya gold dari Desember Januari Februari ya Maret dia masih naik ya Jadi kalau semuanya habis ini drop ya sebenarnya ini ini juga nih tahun grafik dari tahun 76 sampai sekarang sampai 2021 juga jadi kita bicara aja by technical kita melihat masih naik ya tapi by kecenderungan atau by historical sebenarnya harganya udah mulai tinggi ah itu sih kalau kita lihat soal makro Nah teman-teman kalau mau lihat eh Bagaimana dengan komoditi komoditi lainnya kalau kita bisa lihat ya Oh ini cenderung naik ya teman-teman ya ya kalau kemarin kan sempat katanya oversupply karena nggak ada yang pakai nah terus atau kapasitas produksi belum balik nah sekarang kita bisa lihat nih teman-teman go as dari oil ikan masih cenderung naik terus teman-teman kalau lihat dari kol-kol itu juga sebenarnya kita bisa lihat catnya ini juga sudah mulai pembalikan arah ya atau trend reversal jadi kalau semuanya teman-teman pas kol-kolnya harga sekarang menurut saya kayak komoditi cool itu masih cukup menarik atau masih cukup murah ya Nah bagaimana dengan koper-koper juga naik lumayan banyak ya jadi kalau semuanya kita lihat komoditas apa yang masih bagus menurut saya salah satunya koper hidup karena dia tinggi banget ya makanya kalau kayak teams lah MDKA seharusnya teman-teman masih bisa lihat terus bagaimana CPO CPO juga pada naik ya ya teman-teman ya setelah regime gitu lama harusnya itu reflektor emitter-emitter yang relate sama CPO nah kalau kita bisa lihat nih kayak TAPG naik 12% ya biasanya nggak ada flow tau-tau dia naik kenceng banget terus ya kira-kira kalau udah gitu yang dicari apa ini cari ya like sama leading nah kalau semuanya kemarin leadingnya setiap berarti di industri ini mana yang belum naik nah teman-teman bisa lihat nih SSMS sudah naik Lship naik Ali naik Ali mungkin belum reversal terus DSNG juga sudah jalan-jalan sendiri ya TBLA nah ini bukan bener-bener CPO Nah kita cari nih yang mana yang belum reversal atau masih telat atau legging Oke nah besi klik emm viewnya kalau soal makro Q1 ini sebenarnya sudah selesai sentimennya Q2 mungkin lebih minim sentimen jadi strateginya apa ya strategi yang mungkin lebih ke bisa-bisa coba cari yang mitu small cap ya mitu small cap kalau tadi kita lihat model-model kayak cool ya mungkin kalau teman-teman lihat maha Hai nah saya masih lihat kayak maha ini masih sebenarnya ada potensi dia reversal sih teman-teman bisa lihat dari sini kan sebenarnya dia ada divergen terus dia juga ada potensi reversal walaupun sebenarnya nggak sebegitu ideal kalau dia punya seder begitu banyak di atas ya tapi ah selama dia nggak ada new low which is new low nya dia kurang lebih di 168 ke bawah ya agak jauh tapi selama ada new low ya kita masih bisa assume dia tuh masih naik ke atasnya nah ini kalau semuanya dari oil gas energy ya teman-teman bisa lihat ya ada kayak medko itu masih naik ke atas ya berarti kalau semuanya medkonya naik harusnya ya emiten yang lain belum naik apa ya mungkin kalau kita lihat ya yang oil related itu kita punya wintermar ya nah wintermar udah di 462 so I think kalau pas ada pullback-pullback teman-teman juga boleh consider sih atau mungkin ya yang kayak begini ya biasanya ini lebih liar pasti kalau dia dia lagi rendah banget ya kalau dia pas lagi sorry pas lagi jalan mungkin dia lebih kenceng jalannya terus basically eh market hari ini kalau kita lihat kemarin-kemarin didrive oleh barang-barangnya Pak Prayogo ya ya Sorry kalau barang-barangnya Pak Prayogo kayak beberapa pekan sebelumnya dia naik kenceng ya hari ini juga barang-barangnya padahal turun ya nih salah satunya turun main banyak ya cuan terus ada BRPT itu juga sebenarnya masih Ranging ya sebenarnya harganya cukup chip juga ada divergen memang belum reversal terus kita juga masih ada brand kalau brand itu juga hari ini sebenarnya ada di kita punya worthlist cuman kita adjust stop lossnya mungkin lebih rendah ke bawah karena kita mau cari untuk pullback yang lebih dalam dan kita cari sell on strength just in case dia naik ke atas sehingga gaya kita enggak stop loss kecepatan nih terus ada PTRO teman-teman kalau lihat Hai juga nandak juga enggak jalan kemana-mana ya Nah mungkin yang terakhir tpi ya Nah dari sini ini semua kita bisa lihat ya yang kira-kira pergerakan Ranging itu jauh lebih enak untuk dimasuk ya ya tadi cuan udah dilihat ya Nah kita bisa lihat nih dari tpi ya sebenarnya kalau area-area pasti pullback ya tingkol 4764 80 itu mungkin teman-teman bisa consider untuk masuk sih tapi story fundamentalnya sebesar mungkin teman-teman cari ya ada beberapa ada story fundamental yang mungkin ya coba cari-cari jadi berita harusnya masih ada sih tp untuk untuk emiten tpianya cuan cuan ini saya ada posisi enggak gitu banyak sih dikit sih karena takutnya partinya udah pada over nih Nah yang kalau saya lihat sebenarnya Pak kemarin itu kan sebenarnya ada calon divergen nih sementara trennya pada turun nah terus area-area sekarang kan area-area oversold nih Nah kalau semuanya ada pas mantulan pas ada rebound ya teman-teman bisa ikut naiknya tapi mungkin jangan main terlalu panjang ya karena sebenarnya kalau kita lihat jujur trennya kan sudah mulai patah nah teman-teman bisa lihat nih ini kencang terus memang walaupun di atas ada gap tapi kan ditrenya bukan nunjukin kalau dia ada structure marketnya higher high jadi mungkin daun saatnya disitu kalau untuk cuan Oke sorry apa suara saya nggak begitu ini ya soalnya lagi musim batuk Hai Nah coba kita bahas ya apa aja yang ada di portfolio nya topiknya terimegah Oke sambil kita lihat asli sebenarnya kita sempat sempat lihat sih masukin asli dalam portfolio dalam watchlist tapi teman-teman kalau lihat asli dengan clear dia masih downtrend walaupun dia masih sekarang masih ranging ya tapi yang jelas kita lebih comfortable waktu dia beratnya naik ke atas bukan pas dia kebawa jadi kalau sekarang nih kalau kita mau masuk Asia benar-benar purist and reward tapi belum waktunya masuk sih menurut saya selama teman-teman mau carinya naik ya bukan bukan mau spek kebawa leverage down saya rasa lebih comfortable kalau pas dia reversal terus kalau semuanya kayak apa ya ternyata di Raja nah Raja salah satu yang menurut saya itu lumayan menarik sih entry point Raja harusnya di area-area sekarang sih area-area 1230 1280 kenapa karena kita temen-temen kita bisa lihat nih waktu dia pullback ini dia punya volume jurnal lebih lebih landai atau lebih decreasing nah hari ini sebenarnya kita cuman cukup jaga bisnya sampai 1150 which is hari ke hari sekarang nih sampai ke bawah cuman 8% harusnya ya 8% versus dia punya potensial reward tuh kurang lebih ya let's say 8% dapat 8% berarti yang salah satu harusnya kalau kita lihat di sini ini sampai 1800 setiap satu banding 4 so kalau kita happy dengan satu banding dua ya 16% harusnya masih oke sih terus kalau semuanya kita lihat BMRI BMRI analisa saya semangat tadi di awal kita bicara ya BMRI itu kan satu tahun kemarin dia punya ini 24% jadi kalau by Januari sampai Februari nih kita coba hitung ya ya Januari awal let's say di sini nih Januari awal ke sekarang paling tingginya 22% jadi kalau udah dia punya historical 24% dan setelah ini 22% dan dua bulan tiga bulan ya taking profit lah keluarga sekarang ya potensial dia dipa untuk pullback lebih dalam di sini kalau teman-teman lihat ada calon dan double top ya harusnya menurut saya enggak begitu worth it untuk kita masuk ke sini sih Nah kalau Indy sama eh energi-energi kolko lebih lebih menarik kenapa Indy di sini ada gap area Nah kalau teman-teman bisa lihat ya di 1710-1810 ya seharusnya kalau close area sini sebenarnya jadi jadi cukup menarik ya kalau sudah lihat pas ada fullback yang kita bisa dapet baris and reward Indy dengan asumsi dia closing gap harusnya masih 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 oke juga Kevin emiten yang harusnya secara valuasi masih menarik masih cukup murah terus juga pergerakan teknikalnya sebenarnya enggak jelek teman-teman bisa sudah lihat ya kalau dari sini dia bergeraknya Ranging nah biasanya kalau teman-teman yang bolak-balik yang sering lihat ya Rangin Rangin ini sebenarnya waktu yang paling enak untuk masuk karena kita tahu nih atas atau bawahnya tuh support resistannya tuh kelihatan dan bis kita lebih terjaga karena kalau kita masuk pas Rangin di bawah itu kita pun jaris kecil banget dibanding kita masuk waktu dia tren naik atas tapi kita enggak pernah tahu trennya selesai kapan terus tekim INKP INKP tekim itu ada nah teman-teman boleh lihat ya research report yang kita keluarin kemarin di tanggal berapa ya kurang lebih tahun Maret ya 6 Maret itu yang buat si Alpinus ya teman-teman coba lihat aja nah dari tekim eh dari INKP sendiri sebenarnya by technical ini kan sebenarnya ada reversal ya terus teman-teman kalau kita lihat ya dari harga bahan bakunya pulp sendiri sebenarnya dia naik terus ya softwoodnya nah naik sendiri ini bagus apa enggak sebenarnya kalau dia naik terus otomatis suatu saat orang-orang akan beli akan akan stop untuk beli kalau stop untuk beli pas orang yang beli ada banyak otomatis di oversupply harganya bisa diturun tapi untuk riding momentumnya karena dia lagi bawah harusnya masih menarik ya Nah lebih menarik tekim atau inkapnya kalau kemarin sebelum naik yaitu si INKP lebih menarik ya lebih lebih enak ya lihatnya tapi kalau sekarang saya lebih prefer ke tekimnya ya jelasin kes dia dapur baik-baik ke bawah mungkin saya lebih suka tekim dan satu lagi biasanya tekim INKP tekimnya ini lebih volatile jadi kalau semuanya suka yang barangnya naiknya kenceng banget ya mungkin tekimnya lebih menarik Oke kita MG kita MG ini juga ada gap area lumayan gede di atas so manfaatin sih dia punya ranging I think kalau sekitar 26600 ke bawah itu teman-teman boleh untuk boleh boleh coba untuk masuk Hai nasari naik kencang menarik nggak kau Wah ini kenceng banget kalau semuanya mau masuk ya ya adu nyali boleh tapi kalau saya enggak begitu nyaman sih eh kira-kira apalagi ya menarik mapi 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 kira-kira mau semuanya mapi mapi kalau saya lihat mapi masih ranging ya kemarin kita masih sempet ya dapat profit dari mapi waktu itu di harga berapa akhirnya udah taking profit dan nah ini teman-teman bisa lihat ya ranging ini ranging jadi sebenarnya takutnya ini kalau kita masuk kalau nggak tidak benar-benar nawar di bawah kita takutnya masih di tengah-tengah apalagi kalau sekarang rancinya laga lebar gini lebih baik kita nawar harga paling rendah menurut saya kalau mau masuk ke mapi dia harga-harga sekarang masih cukup tinggi sih kalau mau masuk coba aja masuk di sini ya Hai di 1785 setting harga-harga situ teman-teman boleh konsulir masuk tapi kalau dibanding mapi saya lebih lebih suka Mapa nah teman-teman bisa lihat ya harga sekarang struktur market belum patah fullback yang lebih dalam tapi biasanya mapi sama mapak jalannya hampir sama kalau mapinya itu masih naik ya atau sebenarnya kita lihat ya sentimen lebaran masih ada ya harusnya retail-retail kayak mapi Mapa MRT midi era eral itu mungkin mayoral rosa teman-teman bisa coba cukup bisa untuk lihat sih mungkin jasa marga itu itu juga cukup menarik sih rals rals itu juga masih di area rancinya nah kemarin di area rancinya tapi hari ini lumayan dalam ya turunnya otomatis kalau sekarang sih kita masih wetensi dulu kalau masuk di rals walaupun sekarang ini dekat sama support tapi tetap lebih nggak nyaman kalau semuanya kita coba market masuk ke market yang lagi downtrend jadi kolor rals wensi dulu Elsa nah kalau bicara oil di mungkin apa ya Elsa akra medko wintermar ya lihat nah menurut saya salah satu yang masih enak masuk itu ya kayak Elsa dia ranging terus teman-teman kalau lihat akra akra itu juga sebenarnya by trend itu juga tidak masih uptrend nah ini sebenarnya masih cukup ideal terus kalau teman-teman mau mantap ya wintermar wintermar itu juga menurut saya masih oke ya tadi teman-teman sempat lihat ya wintermall Hai nah dia trend reversal kemarin sempat sih ya dibuangan lumayan banyak tapi by fundamental kita kita masih percaya ya dari struktur dari oily sebenarnya harusnya supplynya nggak cukup Nah itu sih tesisnya nah tinggal bisnis yang penunjangnya sektor oil apa aja Nah itu akan kecipratan salah satunya wintermar oke NCKL lumayan ya hari ini NCKL turun ya Hai justru kalau turun gini teman-teman waktunya bisa entry nih area-area sekarang ya jaga riset di 840 sampai 1035 itu mungkin risetnya satu banding dua btpsd banyak nih belakangnya yang tanya ya ketimbang kita WTS gimana Oke by fundamental mungkin menarik by technical kita jelas clear masih lagi downtrend kalau semuanya kita memanfaatkan jatuh paling enaknya cuma segini terus nanti turun lagi naik dikit lagi ya boleh-boleh aja tapi sebenarnya bisa panjang yang jauh nggak bisa panjang jalannya jadi menurut saya kalau harga sekarang sih saya nggak mau masuk dulu Arto Arto ya ini malah menurut saya lebih menarik daripada yang tadi ya atau harga-harga sekarang ya 7% risk dengan 14-1-2 juga ema berapa ini ema berapa 20 50 ya ini kalau ema ini tergantung setiap orang ada yang suka pakai 3060 ada yang pakai 40 terserah sih kalau saya menerima yang penting struktur marketnya jangan jangan turun aja nah OBMD OBM nggak begitu liquid sih teman-teman ya kalau kita lihat memang secara fundamental dia menarik ya IPS Oke tapi teknikalnya waduh seperti ini ya nggak begitu liquid juga jadi mungkin nggak untuk semua orang kalau masuk sini asa nah teman-teman kalau asa itu kan kemarin ada diterima ideas itu asa itu memang lagi mau fokus ke bisnis logistik ya asa kita bisa lihat ya teknikal sebenarnya udah di tengah-tengah udah udah jalan juga so kalau harga-harga sekarang sih sih saya enggak mau masuk karena di tengah-tengah Raging jadi kalau lebih baik ke bawah Hai kalau dibawa kita masuk sehingga nyarisnya lebih ketaker sih gajah tunggal area sekarang boleh sih kalau mau coba untuk entry ya harga-harga 15-11 10 sebenarnya masih bisa masuk SMDR kita lihat SMDR juga masih lagi downtrend mungkin enggak dulu SMDR Inko 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 Antam nah ini ada potensial reversal apalagi kalau sentimen dari dia punya yang kemarin main ID sudah kulir ya harusnya enggak ada overhang lagi tinggal reflectnya gimana kalau untuk laporan keuangan Inko terus kayak antam menurut saya juga enggak nih lumayan juga oke terus kalau teman-teman mau lihat yang model-model kayak retail itu saya rasa kayak eral itu juga masih boleh dilihat sih eral ada di kita punya terima ideas nah basically kalau kita lihat ya ada m itu ada diterima di kita terus harga di sini mau dari dari support tuh enggak gitu jauh tapi ini enggak ideal pullback juga untuk ADMR I think kalau AMRT lebih menarik ya kalau pas teman-teman dapat pullback or dapat ranging di bawah kenapa AMRT ini rancinya lebar banget jadi kalau teman-teman masuk paling bawah nih 11% walaupun waktunya konsumsinya lebih lama Hai BBNI BMRI or anibanks itu saya rasa lumayan tinggi ya jadi kalau pas teman-teman ada ada pas ada profit ini saya rasa udah mulai-mulai kurangi posisi ya PBTN itu juga lebih sentimennya karena sektor property or pas ada cut rate ya anyway cut rate ini semakin dekat sama Juni semakin menarik karena The Fed ini kan kemarin plannya memang mau cut rate-nya di bulan Juni ya jadi semakin dekat sama bulan Juni ya optimisnya masyarakat atau pelaku pasar tuh harusnya lebih lebih bagus Hai Dewa eral tadi kita sempat bahas brandnya begitu menarik Esa itu kita sempat taking profit udah terus teman-teman bisa lihat ke Excel lain mungkin yang kita masih suka terus tadi Raja udah dibahas sih Raja nah terus kita juga masih ada gajah tunggal tadi yang tanya imas ini juga boleh ya cukup volatile tapi mungkin enggak bisa masuk begitu besar ini juga kita masih lihat ia impact pertama pergerakannya masih rancin-rancin aja sih jadi kalau semuanya kayak suka rancin-rancin itu salah satunya jasa marga itu juga kita masih kelihatannya karena 6.075 memang cuma 18 berat cuma 17% but technical telnya ya dia masih arah ke atas struktur markernya belum rusak yaudah kita ikutin aja dulu maha itu tadi udah dibahas MDKA juga harusnya dibawah nih area-area menarik ya terus midi itu juga boleh boleh dilihat ya Pani tadi dari ini ditanya Pani harusnya Pani juga masih menarik structure marketnya kita masih bisa lihat dia cukup rapi bergerak di sini ya harusnya masih mulai nih temas ya temas itu juga masih ada agak pelan sih harusnya kita ngomong kita nggak expect dia bergeraknya pelan ya terus juga terakhir ada Tugu kita ngasih lihat Tugu nah ini ada potensi dia melanjutkan trend naiknya Oke coba saya sambil lihat yang lainnya Pakuon pewon mungkin ini maksudnya pewon Ciputra SMRA bsde ya kalau semuanya kita lihat ya pewon bad technical nggak kemana-mana ya mungkin lebih menarik di Ciputra nya nah Ciputra harusnya harga-harga sekarang nih upside-nya berusnya kalau kita jaga risnya aja cuma 5% masih cukup menarik dibanding masuk ke pewon yang tadi Hai ah terus ssia ssia ini udah tinggi banget ya harusnya orang-orang udah udah bisa jualan anytime yang beli dibawah ini ya Jadi harusnya kalau ada sekarang lumayan ris tiap malam live berifkah sebenarnya tiap malam itu orangnya beda-beda Pak kalau hari ini kebetulan saya biasanya kalau diselesaikan itu ada jogi sama Billy dia bahas bisnis fundamental sama makro bisa bicara tentang fundamental lebih banyak juga Rabu tada Glenn nih harusnya enggak beda jauh sama kita sama saya ya Nah jadi orangnya beda-beda nih bbni tadi udah dibahas Suparma juga enggak begitu liquid ya BRPT tadi udah dibahas juga ya BRPT harusnya area-area sekarang nih sebenarnya murah dia sebenarnya punya ada potensi dia reversal ya nya divergen tapi memang belum ada reversal yang clear harusnya enggak begitu eh enggak begitu bahaya sih kalau kita jaga risknya ya cuman kalau udah begini nih kita kemarin belum masuk nih let's say kita punya kemarin plan di 945 ya ternyata yang belum ada reversal kalau teman-teman masuk harga sekarang ya otomatis taruh aja 5-7 persen ke bawah jangan sampai kena stop loss terus dia barusan jalan ya jadi saya lebih prefer harga sekarang kalau mau masuk ya taruh aja 5-7 persen ke bawah agro so far teknikal mungkin kelihatan lumayan tapi kan secara ini ya belum ada belum ada sentimen ke digibank juga ya kalau agro atau lebih pilih mana saya lebih diarto ya segera fundamentalnya lebih lebih clear ya dan dia enggak ada berlima nih terus di sini udah naik juga kalau semuanya memasukkan sekarang harusnya udah lumayan tinggi ya saya takutnya malah orang udah pada pada jenuh beli akhirnya berarti beli ya bisa kelihatan dari mana nih candle 12345 makin lama sama yang kecil ya Nah ini mungkin pergerakan marketnya enggak begitu lebar juga terus juga volumenya lumayan turun ya Nah ini Wismillah ya Wismillah mungkin tunggu dulu Gotoh ya Gotoh selalu menarik ya untuk kita lihat ya nah tinggi 63 ke bawah itu ya harusnya temen-temen kalau mau coba masuk ya siapa tahu turun lagi ya 60 ke bawah 63 bawah Hai masa atau dia sampai 50 anak nah kita kalau mikirnya lebih simpel seperti itu cek terima kasih nggak mau buka kelas teknikal kita biasanya itu ada sekolah SPM ya Nah biasanya ada kayak penjelasin di soal teknikal Nah kita sendiri enggak enggak ada kelas teknikal tapi kalau semuanya ada peminatnya banyak boleh tuh masih masukkan ke tim markomnya kita siapa tahu ada yang mau isi kelas teknikalnya yang teknikal 101 itu mungkin ya kita sering sih ngadain beberapa kelas biasanya sama beberapa University juga terus ada beberapa institusi untuk pengenalan teknikal sederhana ya 4 anyway balik lagi kalau ke Bevin ya Bevin harusnya 1300 1265 ke bawah itu menarik sih itu boleh dilihat sih MBMA MBMA itu kelihatannya ya teman-teman bisa lihat ya lumayan level style tapi MBMA ini sekarang ini sudah di area oversold ya dan di area support jadi pushbacknya sebenarnya apa ini loh yang saya enggak suka ini pullback ini sama sekali nggak ada lawannya nih Nah tuh sampai gitu walaupun dekat support nih lebih baik saya nunggu dia benar-benar clear reversal kalau kalian kalau mau masuk ke sini SMRA sumarecon ya sama ya ranger disini nah ini sumarecon terus kalau temen-temen lihat SMA ini bergerakannya juga ranger nih SMA nah ini berapa kali naik nih bolak-balik ya 7% 7% 7% kalian beli dibawah jual di atas ini mungkin lebih menarik ya daripada masuk ke SMRA tadi tapi mungkin nggak bisa masuk gede-gede karena turn overnya agak ini NISP kita masih suka ya teman-temannya harapan tb kita di 1445 kemarin sempat masuk harusnya 9% upside ya kalau dari antripoin kita Hai PT PS Aduh enggak deh kalau PT PS ini udah berapa kali ya Enggak deh kalau ini medko tadi dulu dibahas terus mtek akhirnya naik ya walaupun udah selama ini turun terus seperti bond cuman belum menarik sih kalau untuk mtek ya tunggu lirik sal Telkom Oke dari Telkom kita bisa lihat ini juga agak enggak begitu menarik sih k-r-w k-r-w wih lama nih amin begini udah naik terus wah ini sih harusnya turn overnya harus dilihat udah enggak semua orang bisa masuk or bisa masuk tapi nggak bisa keluar Hai alii nah ngomong-ngomong ini ini mungkin cukup menarik ya mungkin satu satu lagi menurut saya masih menarik VKTR nah harga-harga sekarang teman-teman boleh consider sih itu masuk jangka risih di bahasa tempat-empat ya Carlos dulu atau ya kurangi posisi itu menurut saya ini salah satu emiten yang saya mau dipotofolio saya kalau gitu Hai MNCN Hai ya masih belum menarik ya masih downtrend Hai terus gambar warframe 50 para kejadian ya kalau itu mah nggak usah digambar ya 50 perak garis tuh banyak tuh kalau teman-teman lihat Hai nah ini juga 50 perak nih siapa tahu ya nah jadi 54 55 lebat anyway ah pas musim-musim seperti ini ya barang-barang udah pada naik otomatis kalau semuanya beberapa minggu depan itu akan ada ada pullback lebih dalam or pas ada ISK juga teman-teman bisa lihat udah posisinya udah lumayan tinggi terus kalau dia closing gap tuh semuanya kurang lebih 1-3% jadi teman-teman mungkin boleh prepare untuk cash ya anyway cash kita kalau punya nggak ada salah waktu barang lagi turun ya kita bisa beli apapun yang kita mau well itu dulu mungkin teman-temannya untuk hari ini ya memang agak cepet karena marketnya juga lagi enggak begitu banyak sentimen tapi kalau kita lihat ya ada sentimen apa sih ya mungkin lebih ke sentimen lebaran jadi teman-teman kalau pas minggu-minggu ini eh emiten-emiten yang berkaitan sama lebaran ya masukin aja ikut aja sama dia punya dia punya flow TPI tadi TPI udah dibahas deh TPI ya TPI 4847 4764 840 itu mungkin besar lebih menarik ya kayak item kita udah dibahas juga coba ya terakhir-terakhir-terakhir apa aja yang menarik ya yang hari ini banyak naik nice ya kayak PRCK ini ini juga saya lusupan suka tapi belum begitu menarik sekarang terus eh BRPT salah satu yang menarik ya Molly ini juga nggak kemana-mana masih terus kayak INKP terkim tadi udah dibahas terus keral salah satu yang masih saya suka terus harta by technical itu juga sebenarnya saya lumayan suka terus barang memang apalagi nih MMS ini aman mineral nah ini diam-diam nggak ada yang lihat tapi naiknya terus stabil nah sebenarnya kenapa kok kita ikutin technical sebelumnya lebih gampang sama dia nggak drop ya udah ikut aja NCKL yang tadi menurut saya masih cukup menarik juga eh uh tau-tau udah banyak nih SLC itu juga saya lumayan suka tapi udah lumayan tinggi tunggu SLC lumayan tinggi ya Nah terus juga udah mulai warnanya klub 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 ini saya takutnya ada pullback ya terus habis itu CPO tadi udah pada jalan Esa itu kalau dita mau manfaatin rangingnya itu masih boleh pas dia dibawa ya kalau bisa bisa dapat-dapat 530 kebawah mungkin menarik ya SMGR saya nggak begitu suka era itu juga udah jalan dan biasanya era tuh lemot banget ya harga-harga sekarang kalau mau masuk oke atau MAPA ya bergerakannya bersama-sama era nih ADMR pullbacknya dalam juga dan sekarang sebenarnya nggak begitu ideal kalau kita masuk karena sebenarnya waktu dia turun itu kenceng banget sama sekali hampirkan nggak ada perlawanannya harusnya sih kalau dia naik itu cuma buat lower high sih Jadi kalau menurut saya sih chance untuk winningnya nggak begitu besar mungkin energi itu jauh lebih lebih menarik Oh satu lagi yang masih menarik nih energi ya teman-teman bisa lihat ya cat yang gini ya BRMS itu temen-temen bisa lihat juga harusnya harga-harga sekarang menarik Hai BRMS ya terus Hai Wah kita R ini juga ada yang bicara tadi ini ya ini Hai harus perhatiin ini ton ofernya berapa nih buah ini mainan lama sih buah di bawah nggak menarik tapi wood Hai ya harusnya teknikal sih lumayan oke Hai teens apa yang paling saya suka ya BRMS kali ya Oh MDKA yang saya paling suka Hai terus mtek tadi udah bahas foto itu kalau main 63 kebawah-bawah nah mungkin fine untuk dilihat jasa marga itu masih ada di kita punya watchlist ya kita ada rekomendasi juga Hai terus lainnya Coba kita lihat ya mtsvcr mtek SMA kalau masuk ke ranging-ranging ya metko kalau dia pullback lebih dalam mungkin saya mau kalau sekarang saya enggak begitu tertarik karena bulan tinggi maha kita eh kin ya mungkin ya saya juga suka kin harga kebawah terus akrak terus apalagi Hai auto-auto juga dibawa sih auto juga bahwa potensial reversal Hai terus juga akars tapi agak pelan khasnya Hai yang lain apa wintermar itu saya juga suka Hai Oke PGO itu juga pergerakan ranging agak boring ya tapi saya nggak begitu suka ya ting kurang lebih itu sih teman-temannya VKTR juga saya suka sih kalau VKTR ahap ya ahap panik wah ini pada tahu ya yang saya suka apa good 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 ahap Hai saya juga suka ya area-area sekarang kalau masuk ya breeze itu lebih tinggi jadi kalau masuk harga sekarang sih saya takutnya pullback dulu dan balik lagi ya Banks itu udah jalan nih dari Oktober November kalau temen-temen push kebel atas lagi sementara situasi ekonomi masih 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 ya apapun ceritanya tapi udah jalan dari bawah nih siapapun yang beli dia di atas ini ya eh belinya sama orang yang beli di bawah nih atau orang yang mau jual dari bawah nih jadi lebih lebih hati-hati mungkin kalau ini ya Tugu ya saya masih suka Oke jadi itu sih teman-teman ya ah mungkin nggak semua bisa dijawab juga ah secara fundamental juga sebenarnya nggak semuanya inline sama teknikal jadi kalau semuanya teman-teman pas ke arah ke arah lewat Maret apel ini sebisa mungkin yang kalau mau jaga barang yang mau beli barang yang aneh-aneh yang ada fundamental or tradingnya pendek banget or panjang sekalian jadi itu dulu sih kalau untuk eh hari ini Senen nah jadi Hai teman-teman kalau yang nggak jawab hari ini ikutin besok terus ya ketemu sama Jogi or ketemu sama Billy Glenn siapa tahu ada pertanyaan teman-teman yang belum bisa kejawab kejawab sana oke thank you semuanya malam see you and good luck buat besok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati